Pemerintah melalui Kementerian Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah membentuk Komite Pengembangan Kewirausaha Nasional yang diketuai Menteri Kooperasi dan UKM Teten Mas Duki. Komite Pengembangan Kewirausaha Nasional menargetkan menambah 1 juta wira usaha baru di tanah air sehingga mampu meningkatkan jumlah lapangan kerja sekaligus menguatkan perekonomian nasional. Kementerian Kooperasi dan UKM bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, hingga Kementerian Badan Usaha milik negara fokus menggenjot penambahan jumlah kewirausahaan hingga tahun 2024. Kebijakan ini sebagai implementasi perpres nomor 2 tahun 2022 tentang pengembangan kewirausahaan nasional tahun 2021 hingga 2024. sekaligus membentukan Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Sangat terukur yaitu menaikkan persentase kewirausahaan dari saat ini yang baru 3,18 persen menjadi 3,95 persen di tahun 2024. Atau kami harus menambah 1 juta wira usaha mapan. Pemerintah melakukan sejumlah langkah untuk meningkatkan wira usaha baru di tanah air. Mulai dari pendampingan melalui pendekatan inkubasi, kemudahan pembiayaan melalui kredit usaha rakyat, hingga menyiapkan market bagi UMKM. Bahkan, pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan 40 persen anggaran belanja pemerintah untuk produk UMKM dengan target 500 triliun rupiah. Dari Jakarta, Ade Firman Saai News melaporkan. Pemirsa Momen Silaturahmi Idul Fitri dijadikan ajang untuk memperkuat kepengurusan Partai Perindo di berbagai daerah. Silaturahmi menjadi modal penting untuk menjaga kekompakan seluruh pengurus dan kader Partai Perindo menjelang tahapan verifikasi faktual menuju pemilu 2024. Masih dalam momentum perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, DPW Partai Perindo Provinsi Bengkulu menggelar halal bihalal sekaligus konsolidasi persiapan menuju pemilu 2024. Momen ini sekaligus untuk mematangkan tahapan verifikasi faktual dan mempersiapkan diri dalam penjaringan calon anggota legislatif di Provinsi Bengkulu. Partai Perindo ini ada 22 kursi. 22 kursi ini dalam hasil pemilu 2019 kemarin. Artinya di 2024 ini di samping kita ingin mempertahankan ini memang dalam target kita untuk meningkatkan perolongan kursi tersebut. DPW Partai Perindo Provinsi Bengkulu akan segera memperkuat struktur partai hingga ke tingkat ranting untuk mencapai target kemenangan. Dari Bengkulu, Endro Dewi Rawan, Ainews melaporkan. Dan pemerintah kami, akhiri jumpa kita pagi hari ini. Selain vaksinasi lengkap, jangan lupa untuk selalu menjalankan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga memakai masker. Untuk memutus rantai penularan COVID-19, dan saya Rizky Hasan. Selamat berakhir pekan. Tetap semangat dan sampai jumpa.